Tim khusus Tumpara dan anggota Reskrim Pores Kabupaten Kepulauan Sitaro berhasil mengemankan 1.446 liter minuman keras jenis cap tikus tanpa izin dari dalam truk yang diangkut di kapal feri antar pulau. Pelaku mengelabui petugas dengan memasukkan miras tersebut di bagian dasar truk berisi barang sehingga tidak mudah dikenali. Namun aksi ini akhirnya berhasil diketahui petugas dan mendapati ribuan liter miras yang dimuat di empat truk. Keterangan para saksi, miras yang ditemukan ini berasal dari daerah Minahasa. Saat ini keempat posopir masih menjadi saksi untuk pemeriksaan terkait pemilik miras tersebut. Yang miras ditumpuk di dasar truk paling bawah biasanya dan dituruti dengan materi-materi lain berupa triubleks, kerami serta simbapos dan barang-barang lainnya. Itu modus yang bergawarkan. Dan dari hasil bagian dan tersebut, ia makan minuman keras tanpa izin catikus berjumlah total 1.446 liter. Bapak minuman keras tersebut diambil dari wilayah Nusa Tenggara. Kita melalui Katim Tumparak, Trikadon, saya ceritakan bahwa apabila kita melakukan seperti apa yang disampaikan warga, apabila sudah di penyeberangan, kita bisa blok, artinya nggak mungkin sampai di warung. Karena kan di sini tidak ada untuk pengusaha dalam artinya petani-petani. Jadi barang itu pasti otomatis dari warung. Apabila kita stop peritoriannya dari penyeberangan, otomatis dibakar sampai di warung. Polres Sitaro juga berjanji akan terus menggelar rahasia di pelabuhan, karena merupakan salah satu akses peredaran miras ilegal untuk masuk ke Sitaro.